Salam sepak bola, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Bicara Bola. Bicara Bola, Bicara Fakta. Di sini kita akan mengulas hasil undian Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Dalam undian yang digelar di Doha, Qatar, Indonesia berada di pot 4 di mana Konfederasi Sepak Bola Asia membagi 16 kontestan dalam 4 pot. Pot pertama diisi oleh Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Jepang. Pot kedua diisi oleh Australia, Korea Selatan, Irak, dan Vietnam. Pot tiga diisi oleh Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sementara pot empat diisi oleh Malaysia, Kyrgyzstan, Cina, dan Indonesia yang hadir sebagai dubutan. Hasil undian akhirnya menempatkan Indonesia berada di grup A. Grup yang terbilang sangat berat karena diisi tuan rumah Qatar, Australia, Jordania, dan Indonesia. Tiga tim yang menjadi lawan Indonesia sejarahnya pernah masuk empat besar Piala Asia U23 yang digelar sejak 2013. Qatar misalnya pernah menjadi peringkat ketiga pada Piala Asia U23 2018 dan peringkat keempat di Piala Asia U23 pada 2016. Sementara Australia pernah menjadi peringkat ketiga Piala Asia U23 pada 2020 dan peringkat keempat pada Piala Asia U23 2022. Dan Jordania pernah menjadi peringkat ketiga Piala Asia U23 2013. Sementara grup B diisi oleh Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan China juga masuk grup berat atau istilahnya grup neraka. Grup C diisi oleh Arab Saudi, Irak, Thailand, dan Tajikistan. Sementara grup D diisi oleh Uzbekistan, Vietnam, Kuwait, dan Malaysia. Ya, hasil undian yang sangat berat buat tim arahan pelatih Sintayong. Itulah mengapa ketika kita lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 di grup K, saya mengingatkan bahwa sejatinya kelolosan kita baru hanya sebatas batu loncatan. Yang kebetulan lawan-lawan yang dihadapi tidak berat. Dimana di kualifikasi Piala Asia U23, grup K, kita menjadi tuan rumah dengan lawan China, Taipei, dan Turkmenistan. China, Taipei kita bantai 9-0, Turkmenistan kita kalahkan 2-0. Jalan yang begitu mudah. Dan saya ingatkan untuk semua tidak bereforia, berlebihan. Kenapa? Karena sejatinya ujian sesungguhnya ada di putaran final Piala Asia. Dan betul saja, faktanya kita berada di grup berat, grup neraka, grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Jordania. PSSI sendiri, lewat ketua umumnya Erick Thohir, sudah menargetkan tim ini. Setidaknya merebut 1 dari 3 tiket menuju Olimpiade 2024 Paris. Artinya Indonesia harus menjadi peringkat ketiga, Piala Asia U23. Jalan yang tidak mudah, bahkan sangat berat sekali. Dimana tugas ini tidak mudah. Ya, dari 16 kontestan Piala Asia U23 dibagi menjadi 4 grup, dimana hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak 8 besar. Selanjutnya semifinal dan selanjutnya final. Nah, beban untuk bisa masuk tiga besar Piala Asia U23 bukan perkara mudah. Artinya, bukan mustahil memang. Peluang selalu ada, namanya sepak bola. Tapi, kita harus realistis. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, tim nasional kita masih sangat berat untuk bisa masuk tiga besar Asia. Bisa lolos ke babak 8 besar saja, sudah prestasi. Dan itu pun tidak mudah. Bahkan bisa bersaing di grup A bersama Qatar, Australia, Jordania. Itu juga sudah prestasi sejatinya. Tapi lagi-lagi, ini tidak mudah. Karena itu, Sintayong harus bisa mempersiapkan tim ini dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggelar uji coba melawan tim-tim yang memiliki karakter seperti lawan-lawan Indonesia di grup A. Indonesia harus banyak beruji coba dengan negara Timur Tengah. Karena di grup A, ada dua negara Timur Tengah yang akan dihadapi, yakni Qatar dan Jordania. Nah, uji tanding, main di kandang lawan ini akan sangat efektif dan akan sangat membantu buat tim nasional Indonesia. Selain adaptasi lapangan, adaptasi cuaca juga tentunya menguji mental sebelum tampil di putaran final. Dan satu lagi, Australia adalah lawan yang sangat berat untuk bisa dikalahkan Indonesia. Artinya, kita harus realistis undian menempatkan kita di grup berat dan kita sulit untuk bisa bersaing bila tidak memiliki persiapan yang maksimal. Artinya, tidak ada prestasi yang bisa diraih dengan instan, tiket Olimpiade sangat berat untuk didapatkan. Meski begitu, jangan pernah menyerah, berjuang sekuat mungkin untuk meraih hasil terbaik. Tapi sekali lagi, Piala Asia U23 sangat berat untuk Indonesia. Salam sepak bola!